Sembar tapi tak sama itulah untuk julukan Sukros dan juga Kajuha Ya mungkin Sukros dan juga Kajuha memiliki satu kepenyiripan dan juga memiliki beberapa perbedaan juga Mungkin disini saya akan menjelaskan tentang Sukros dan juga Kajuha itu sendiri Oke untuk yang pertama mungkin kita akan lanjut di Sukros Karena karakter ini hanya mempunyai Sukrosnya saja untuk karakter yang berbeda memiliki Kajuha Mungkin kita akan langsung lanjut saya akan menjelaskan di konstelasinya terlebih dahulu Kita akan skip untuk konstelasi 1 sampai 5 kita akan berfokus di konstelasi 6 Dan juga elemental mastery untuk si Sukros tersebut Kita akan langsung lanjut saja Oke disini adalah konstelasi 6nya Sukros Yang dimana saat melakukan elemental brush Sukros memicu elemental absorption Seluruh auto party mendapatkan 20% elemental damage Bonus untuk elemental yang sesuai diserapnya Sesuai durasi dengan elemental brushnya Jadi saat melakukan elemental brush Sukros akan meningkatkan 20% elemental damage yang diserapnya Semisal elemental pyro Dia akan menambahkan 20% elemental pyro yang diserapnya Seperti itu Menjadi penambahan untuk damage pyro damage bonus Jika di apa untuk konstelasi ya bukan konstelasi namanya untuk di talentnya Sukros ini bisa meningkatkan elemental mastery untuk seluruh anggota party Diambil dari elemental mastery nya Sukros di elemental brush maupun elemental skill nya Disini meningkatkan 20% elemental mastery untuk seluruh anggota party selama 8 detik Maka untuk DPS berreaction ini sangat bagus Seperti contohnya adalah Xiangling, Gutau Ataupun DPS-DPS yang berreaction elemental-elemental seperti elemental papores Ataupun reaction seperti melt Itu sangat bagus sekali untuk penambahannya So what? Kenapa Kak Johal lebih bagus? Pertanyaannya kita akan jawab di akhir Kita akan coba dulu untuk Sukros ini Kemungkinan untuk meningkatkan elemental damage bonusnya Oke saat melakukan elemental brush dan memicu elemental absorption Untuk si Sukros ini Dia itu akan meningkatkan elemental damage bonus Disini ada cryo regressive Kita akan coba Berarti dia akan meningkatkan 20% cryo damage bonus Kita akan coba lihat dulu untuk seluruh anggota party Ini meningkatkan cryo damage bonus sebesar 20% untuk seluruh anggota party Seperti itulah cara pemakaian dari Sukros tersebut Untuk konstelasi 6 Dan di talent level 70 nya Dia itu akan meningkatkan elemental mastery seluruh anggota party Menjadi diambil 20% dari elemental mastery Sukros Di sini Sukrosnya elemental mastery nya adalah 908 Sukros tidak akan meningkat elemental mastery nya Karena itu untuk seluruh anggota partinya saja Karena sudah dijelaskan untuk di konstelasi level 70 ini Di sini tidak termasuk Sukros itu sendiri Maka Sukros tidak akan meningkatkan elemental mastery nya Jadi berapa untuk elemental mastery seluruh anggota party yang dipunya? Kita akan coba balik dulu Elemental mastery untuk seluruh anggota party Maka elemental mastery untuk seluruh anggota party adalah 77, 23, dan juga 157 Untuk elemental mastery nya Ya emang si Xiangling ini sedikit agak gede untuk elemental mastery nya Karena saya butuh elemental mastery untuk si Xiangling Seperti itu Nah maka itulah untuk si Sukros itu Kelebihan untuk Sukros bisa meningkatkan elemental mastery Dan juga untuk elemental yang diserapnya Maka kalian akan bisa meningkatkan damage nya Bagaimana dengan kombonya? Kita akan coba untuk kombonya dulu Untuk si Sukros ini Oke mungkin itu adalah cerminan dari Di Sukros tersebut Bagaimana cara menggunakannya? Seperti itu Untuk cara penggunaannya Kalian bisa memasukkan elemental hydro Ataupun elemental pyro Jika kalian memasukkan elemental hydro Maka Sinkue nya pun akan ikut menambah damage Jika kalian melakukan elemental pyro Maka untuk si Xiangling nya itu Lebih banyak meluarkan damage yang sangat sakit Seperti itu Oke mungkin untuk si Sukros ini Lebih rekomendasi di elemental-elemental tunggal Seperti ya mungkin Raiden Shogun Ataupun Ayaka dengan ber-elemental tunggal Seperti itu Mungkin kita akan langsung lanjut saja Ke Kajuha Bagaimana untuk permormat Kajuha Dan perbedaannya seperti apa Oke kita disini sudah memakai karakternya Yang ada Kajuha nya disini adalah Akunnya akun Lord Gap Disini mungkin ini akun teman saya Dia udah gak pernah lagi main Untuk di Genshin Impact Disini mungkin kita akan fokus ke talentnya saja Disini karena konstelasinya adalah konstelasi 0 Oke mungkin kita akan langsung lanjut Ya disini untuk Kajuha ini Sama 11-12 nya seperti Sukros Tapi perbedaannya disini Kajuha bisa meningkatkan elemental damage Untuk seluruh anggota party Dengan reaksin suwir yang dikandung Seperti itu Jika Sukros meningkatkan elemental mastery Terbesar dari elemental mastery yang Sukros Jika si KDHR Kajuha ini Bisa mereaksin elemental suwir Peningkatan elemental yang dikandung Seperti itu Disini meningkatkan adalah 0,04% Dari bonus elemental sesuai dengan elemen Elemental suwir Selama terpicu 8 detik Sukros pun sama selama 8 detik Jika Sukros ingin meningkatkan elemental damage yang dikandung Maka Sukros harus melakukan elemental burst Jika Kajuha ini tidak perlu Karena elemental skill dan elemental burst nya Bisa meningkatkan damage nya itu sendiri Maka kita akan langsung coba saja Bagaimana cara untuk penggunaan Kajuha Dan juga untuk kombo-kombo nya untuk Kajuha Kita akan coba dulu untuk meningkatkan damage elemental nya Berapa dengan 680 elemental mastery Kita akan langsung coba saja Oke kita akan langsung coba lihat Untuk peningkatan elemental damage bonus nya Sini elemental cryo Maka peningkatannya adalah 20,7 Lebih 7% Jika kalian meningkatkan elemental mastery nya Untuk ke daerah Kajuha ini sampai bisa 1000 Maka peningkatannya lebih dari 30% Seperti itu Bakal lebih banget untuk 30% nya Untuk si Kajuha ini Ya mungkin kita akan langsung coba Untuk kombo nya Kajuha itu tersebut Kita akan coba untuk di look Bennett dan juga Shinshu Untuk di kombo nya Mungkin disini Saya akan mencoba untuk Kadehara Kajuha ini Untuk mereact 2 elemental sekaligus Yang maksudnya meningkatkan damage Yaitu meningkatkan elemental damage Untuk seluruh anggota party Secara bersamaan Jadi elemental pyro dan juga elemental hydro Kita akan langsung coba saja Oke kita akan coba lihat Untuk peningkatannya Berapa peningkatannya Kita akan coba di Kadehara Kajuha Karena disini meningkatkan elemental damage Untuk Shinshu Termasuk untuk Kadehara Kajuha itu sendiri Mungkin kita akan coba lihat Untuk pyro damage bonus nya meningkat 27% Untuk hydro damage bonus nya meningkat 27% Seperti itu Karena saya mereact elemental pyro Dan juga elemental hydro Saat elemental pyro Saya melakukan dari elemental skill Saat elemental hydro Saya melakukan di elemental brush Jadi untuk Kadehara Kajuha ini Cocok untuk meningkatkan damage Secara bersamaan Yang dimana kalian bisa bermain Dengan elemental-elemental bebas Seperti elemental-elemental Ya elemental react Elemental react seperti vaporize Ataupun kalian bisa bermain Secara tunggal elemental Sama seperti Sukros itu sendiri Yang dimana mungkin Kadehara Kajuha ini Yang lebih bagus Terbibang daripada Sukros Konstelasi 6 Itulah kelebihan dari Kadehara Kajuha Seperti itu Untuk kelebihan dari si Sukros Dia bisa mereact elemental mastery Untuk seluruh orang atau party Maka untuk elemental mastery itu Kalian bisa meningkatkan damage Untuk di reaction vaporize Dan juga melt nya Seperti itu Tapi kalian juga pun harus memikirkan Bagaimana caranya Bisa meningkatkan elemental damage Secara bersamaan untuk DPS kalian Saat memakai Sukros Seperti itu Itulah perbedaan Kadehara Kajuha Dan juga Sukros itu sendiri Oke barusan percobaannya Seperti itulah Untuk Kadehara Kajuha Yang bisa meningkatkan Dua elemental damage sekaligus Dan dua resistensi sekaligus Sukros pun sama Bisa mengurangi dua resistensi sekaligus Tapi untuk Sukros Cuma meningkatkan Satu elemental yang diserapnya Di elemental burst nya Maka kalian harus bermain Si Sukros itu secara rapih Untuk bisa meningkatkan DPS kalian Menjadi lebih sakit Untuk Kadehara Kajuha ini Yang lebih simple Kalian bisa melakukan elemental skill Untuk di DPS utama Dan juga elemental burst Untuk di sub DPS nya Seperti itulah Untuk si Kadehara Kajuha Ya mungkin Jika kalian suka video ini Silahkan di like Yang mungkin ada pertanyaan Silahkan tuliskan di kolom komentar Jika kalian suka dengan video ini Sharelah ke teman-teman kalian Semoga bermanfaat Dan juga Setoyimamit dulu Terima kasih Untuk semua yang pernah menonton video Sampai akhir Saya Setoyimamit Terima kasih Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.